Yo 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 guys, kali ini guys gue pengen review apa guys? Gue pengen review namanya Calumity Gundam ya guys Ini keren banget dan harganya guys gak nyampe 200 ribu Harganya sendiri adalah yang gue beli adalah 198 ribu aja guys Wih di mantep banget Tapi sebelum gue mulai review guys, gue mau kasih tau kalian guys ya Ingat guys untuk selalu, apa guys? Semangat, semangat, semangat ya guys ya setiap hari guys Ingat satu hal ini guys ya, jangan pernah menyerah guys ya Selalu kasih yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik Gak usah hitung-hitungan guys Kasih yang terbaik yang ada dalam diri kalian ya guys ya Supaya apa? Supaya berkat itu akan datang untuk kalian Dan level kalian akan terus meningkat Alright guys, semangat ya Nah guys, Gundam ini guys udah lama banget ya guys ya Jadi udah lagi di reissue Jadi Gundam ini datangnya dari film Mobile Suit Gundam Seat guys Dan temen-temen yang lainnya juga guys Seperti Gundam Providence ya dan lain-lainnya Itu juga sudah di reissue Atau lagi restock ke Indonesia Jadi buruan dibeli guys, mumpung harganya masih murah Dan stoknya masih banyak Nah ngomong-ngomong Gundam ini guys Gundam ini guys munculnya di tahun 2012 Wow, 12 tahun yang lalu guys ini Gundam Bahkan aja guys, gue belum pernah beli nih Gundam guys Beneran deh, gue bener-bener banyak banget Gundam yang gue beli Tapi gue gak pernah beli Gundam ini bahkan guys Dan juga guys, kasih tau kalian guys ya Bahkan temen-temennya yang lain aja guys Yang ukuran HD-nya juga belum gue beli Tenang aja guys, nanti akan gue beli semuanya Dan temen-temennya akan gue review buat kalian Kenapa guys? Karena ini harganya juga oke lah ya Oke lah ya Dibandingin dengan harga HD Gundam yang sekarang Hampir 400 ribu, 500 ribu Wow Alright, tapi nanti kita lihat aja Sekarang kita lihat samping-sampingnya Ini dia guys Jadi kalau Miti Gundam itu terlihat seperti ini guys Wih, cakep banget ya Ini identik dia tuh kayak bukan Gundam pedang Tapi Gundam tembakan guys Lihat tuh Cannon-cannonnya banyak banget guys Waduh, lihat nih Keren ya, backpacknya keren Shieldnya keren Ada tembakannya lagi juga tuh shieldnya Wih, cakep banget tuh Wih, mantep banget Sebelah sampingnya lagi seperti ini Dan sampingnya ini seperti ini tampaknya Waduh Guys, gak usah tunggu lama lagi guys Langsung kita lihat hasil jadinya Are you ready? And let's go guys We'll be right back to you guys Alright guys, ini guys Si H.G. Calamity Gundam guys Ternyata guys Gundam ini walaupun udah lama guys Dari tahun 2012 Ternyata udah keren banget ya guys ya Kalau kalian lihat nih konsepnya Detailnya guys Ini cakep banget nih Gundam nih guys Ini cocok banget buat pemula Apalagi bagi kalian yang baru-baru mulai hobi Gundam Wah, gila guys Ini gue bilang guys ya Apalagi ada temen-temennya lagi guys Yang lain guys Kalau kalian lengkapin nih Beuuuh Mantap banget guys Nah, sekarang kita lanjut dulu Kita minggirin dulu ininya Oke, kita lanjut Nah, kita bahas apa aja yang kita dapetin disini Pertama-tama gue mau kasih tau guys Biasanya kalau Gundam itu pasti selalu dapet beam saber ya Selalu dapet Nah, kalau disini guys kita gak dapet namanya beam saber Wih, mantap kali kan Tapi guys, tembakan-tembakan yang banyak banget Nah, yang pertama-tama gue mau bahas Disini ada perisai Oke, tangan kirinya gue pasangin perisai Dan di perisainya ini guys Itu ada cannon-nya gitu guys Ini bisa diangkat gitu guys Alah, 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 alah Ini guys Oke, ini perisainya Dimana ada cannon-nya Ini cannon-nya bisa dinaik turunin Tuh Kayak kapal laut gitu guys Kapal laut terus ada tembakan cannon-nya guys Wih, mantap Bisa naik turun, naik turun Nah, disini ada minus-nya nih guys Gue gak tau ya Gue aja dapet disini minus-nya apa Ini guys, cantolannya Yang dimana dia harus ditempel di lengan belakang ya guys Sangat kendor ya guys Gue punya kendor banget Gue gak tau kenapa nih guys Ini gampang banget coponnya Gampang banget Jadi kadang-kadang emosi banget Pas mau dipose-posein guys Itu gampang banget copot guys Tuh Ya tuh Gak kokoh ya Gue gak tau ini kenapa gue punya longgar banget Nah, bagi kalian yang nonton video gue guys Kalau kalian mempunyai masalah yang sama Atau berbeda Tolong tulis di kolom komen ya guys Gue penasaran banget guys Apa memang gue punya Memang spesial Dapet minus-nya Atau mungkin kalian juga memiliki masalah yang sama Alright Next, kita dapet apa lagi Kita dapet basoka guys Nih, lihat nih guys Kita dapet satu basoka Mantep banget basoka dia Yang disini missing color-nya banyak banget ya Jadi ngomong-ngomong missing color guys Memang di dalam Gundam ini guys Gue gak pake semua sticker-nya Contoh ada disini guys Jadi sticker-nya memang gak banyak banget ya Disini ada bagian ini guys Warna merah-merah Warna hijau Dan ada warna putih sebelah sini guys Nah, untuk warna merah ini guys Itu bagian dadanya Yang bagian tengah ini guys Nih Ini harusnya ada kayak tembakan gitu guys Tembakan besar dari bagian dadanya Nah, disini missing color ya Warna hitam Seharusnya ditempel warna merah nih Biar pelautan lebih keren ya Nah, dan kedua Terus untuk bagian putihnya Itu adalah untuk kekeran ini guys Basokanya guys ya Disini ada untuk kekerannya Nih ya Ada kekerannya disini Oke, harusnya ditempel disitu guys Jadi ada scoop ya Scoopnya nih Kayak semacam scoopnya Scoop basoka Nih, ada disini ya Harusnya ditempel Gue gak pakein Dan yang terakhir Yang warna hijau ini Untuk jidatnya guys ya Untuk jidatnya Gue gak pake sama sekali Dan kita dapet lagi Stiker guys Dimana gue gak pake sama sekali Nah, di stiker ini guys Untuk dipasang kayak Aksesoris lah Pelengkap Jadi untuk ramein partnya Contoh kayak pasang di Armor shoulder-nya Di bahunya Di mungkin di pinggangnya Atau di dadanya ya Cuma gue rencana Gak mau gue pasang Karena gue akan repaint di Gundam Karena ini Gundam kayaknya Keliatannya konsepnya keren banget Bagus banget Jadi perlu di repaint Makanya gue gak pasang stikernya Gimana menurut kalian Kalo gue repaint Setuju gak guys Kalo kalian setuju Tulis di kolom komen ya guys ya Lanjut lagi Kita dapet lagi guys Nih, liat nih Senjata utamanya Ada di belakang ini guys Ini dia Wih, dih Ini adalah beam cannon ya Ya, beam cannonnya Ada dua di belakang Ada artikulasinya juga guys Bisa diputer Harusnya bisa diputer 360 derajat Cuma karena udah dipasang Di backpacknya Jadi terhalang sama bodinya Jadi bisa maju ke depan Maksimal guys Maksimal banget Liat nih Tuh liat Liat lurus banget ya Lurus banget Maksimal Dan bisa diangkat lurus juga Ke atas Bahkan bisa ke belakang juga Wih, ini fleksibel banget Ini artikulasinya Mantep banget nih guys Alright, lanjut lagi guys Kita bahas detail Dari Gundam ini guys Kalo diperhatiin guys Gue paling suka Di bagian kakinya guys Di bagian kakinya ini Sangat detail ya guys Lumayan nih Padahal ini Gundam Lama banget nih guys Tapi kalo diliat Konsep detail ya Ini cakep banget nih Ada boosternya ya Betisnya juga Ada boosternya Di bagian belakang ya Cakep banget Terus di bagian pantatnya Disini guys juga ada boosternya juga Ya, walaupun ini Nggak bisa digerakin sama sekali Nggak ada artikulasi Terus aksesori sampingnya Pinggangnya juga tuh guys Liat Wuuuh, mantep Ada boosternya juga Cakep di bagian dadanya Ini kalian perhatiin nih guys Liat nih Di bagian dadanya juga guys Ini bagus banget tuh Wuuuh, mantep ya Nah, harusnya ini guys Itu dalamnya tuh ada Sedikit warna hitam ya Warna hitam Ini missing colornya Lumayan banyak nih Kalo kita ngomong-ngomong missing color Ini Gundam perlu kita detailing Supaya keliatan lebih keren lagi Alright Nah, untuk bagian tangannya sendiri Detailnya nggak terlalu banyak guys Biasa aja Terus disini kita ada Shouldernya Jadi itu besar dan kokoh Mantep banget Sampai ada Apa, bintik-bintiknya juga guys Detailing Dan disini juga ada apa nih Kayak semacam booster Ada artikulasinya juga Tuh, mantep ya Mantep banget Oke, itu aja detailnya Yang bisa gue bahas Sekarang kita lanjut Ke artikulasinya Alright Nah, sekarang kita bahas Dari armornya dulu nih guys Ini armornya bisa Diangkat-angkat begini guys Oke Iya, copot Iya, kekencengan Gue pegangnya Kekencengan Oke, pasang lagi Terus yang bagian tadi guys Di bagian armor shoulder-nya Itu ada boosternya Di sebelah sini guys Itu juga ada artikulasinya guys ya Nih Ini bisa dinaikin turun Naik turun begini guys Alright Terus Kita lanjut Ini apakah ada artikulasi Oh, ini gak ada guys ya Armor yang warna hitam Bagian depan ini Gak ada artikulasinya Gak bisa digerakin Terus kita puter Coba kita puter lengannya Bisa 360 derajat Mantap Terus kalau kita angkat tangannya Kita angkat lurus Maksimal Oke Maksimal Mantep Terus di bagian bicep-nya Itu bisa diputer 360 derajat Ala, 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 ala Copot tuh armornya Oke Kita bagian bicep-nya Bisa diputer 360 derajat nih guys Enak ya Mantep Terus kita ke bagian sikunya Kita lihat nih guys Oke Single joint Oke Single joint Tapi bisa ditekuk secara maksimal L banget ya 90 derajat banget Mantap Terus pergelangan tangan Gak usah dipungkiri guys Selalu pakai ball joint Jadi bisa diputer 360 derajat Nah Sekarang kita ke bagian kepala dulu Nah untuk bagian kepala guys Wih Enak banget ya Flexible banget Digoyeng-goyeng ini guys Enak banget tuh Wuduh Bisa nunduk-nunduk Ke kiri ke kanan tuh Bisa diputer gak Oke Kalau puter 360 derajat Itu gak bisa ya guys ya Karena backpacknya Terlalu pek banget nih guys Di belakangnya ini Terlalu tebal Jadi kayak sandung guys Gara-gara ke sandung guys Jadi gampang copot nih guys Jadi gak bisa puter 360 derajat Seharusnya bisa Kalau gak ada backpacknya Karena dia menggunakan ball joint Oke kita lanjut lagi guys Ke bagian badannya Coba kita puter 360 derajat Aduh pelan-pelan Iya Iya bisa ya guys Bisa 360 derajat Mantep nih Bisa 360 derajat Terus kalau kita mau nunduk ke depan Kayaknya belum bisa nih Kalau kita mau nunduk-nunduk ke depan Dikit aja nih Segini doang guys Oke Gak banyak Kalau ke kiri ke kanan Bah gak bisa nih Ini Gundam lama Gak mungkin bisa guys Gundam lama Belum begitu banyak artikulasinya Oke Terus kalau untuk bagian aksesoris sampingnya Sampingnya ini Bisa diangkat-angkat Oke Aksesoris sampingnya bisa diangkat Terus bagian depannya Pinggangnya bisa diangkat begini Wuuu Kelihatan guys ya Kelihatan ya Ups Malu-malu-malu-malu ya Tutup-tutup-tutup Sekarang Lanjut Kalau kita split Satu Dua Tiga Oke Gak bisa maksimal ya guys ya Kalau split gak bisa maksimal guys Karena kesandung sama aksesorisnya nih Ya Gak bisa maksimal Tapi kalau tendang ke depan Kita tes nih Coba kita angkat dulu nih Angkat dulu Kita tendang Wih Maksimal banget guys Tendangan ke depannya maksimal Mantep banget Wih Cakep Kalau tendang ke belakang Gak bisa ya guys ya Tendang ke belakang cuma bisa segini doang Karena bener-bener kesandung sama bagian pantat nih guys Alright Segini doang Oke Lanjut kita ke bagian lututnya Coba Alah Copot lagi Copot lagi Semua copot A few moments later Oke Kita ke bagian lututnya guys Satu Dua Oke gak maksimal guys Oke gak terlalu maksimal Tapi oke lah ya Kalau dilihat-lihat sih Ini sekitar Seratus derajat guys ya Sekitar seratus derajat bisa Kita ulangin lagi Satu Dua Ini double join ya guys ya Double join Cuman di join yang kedua ini Gak terlalu banyak gerakannya Oke Segitu Mantap Terus sisa-sisanya Ini aksesorisnya Untuk betis Pinggir kakinya Itu gak ada gerakan Nah untuk disini guys Punggung kakinya guys Ini ada artikulasi nih guys Nih Di bagian ini guys Aksesorisnya Itu bisa diangkat Nah ke bagian pergelangan kaki Bisa diputer 360 derajat Mantep Terus bisa dinaikin turun juga Ini agak lumayan fleksibel ya Enak banget nih Dimainin Oke Terus bisa ke samping kiri Bisa samping ke kanan juga Oke tuh Bisa ke kiri Bisa ke kanan tuh Diputer-puter Kakinya enak Boleh lah Boleh lah Oke guys Overall gue mau kasih tau Ini bener-bener keren banget Dan gue highly recommended Banget buat kalian Untuk beli guys Apalagi harganya Gak nyampe 200 ribu guys Ini keren banget sih Ini mantep banget Ya Gak nyampe 200 ribu Gak deh Gue bener-bener highly recommended Buat kalian Nah sekarang gue kasih rating dulu guys Untuk detailnya sendiri guys Detailnya udah cukup keren ya Detailnya gue kasih nilai 9 dari 10 Untuk missing color guys Untuk warnanya sendiri Sebenernya warnanya tuh Udah cukup bagus ya Warna Gundamnya sendiri aja Udah kayak apa ya Udah cerah gitu ya guys Udah cakep banget Kombinasi dengan warna Oren-oren Terus udah sedikit-sedikit Biru ke hijauan ya Ini cakep banget sih Cuma memang Ada beberapa part Atau beberapa bagian Yang missing color Yang dimana Perlu kalian detailing ya Jadi gue kasih nilai missing color Adalah 8 dari 10 guys Untuk artikulasinya sendiri guys Ini udah cukup oke Mantep Gue suka banget guys Karena kalo kalian puse-posein Semua enak diposein Enak banget Kalo kalian mau main-mainin Itu juga enak Cuma sayangnya Memang ada minusnya Dimana Ada beberapa part Yang gampang copot Apalagi bagian gue punya Bagian shieldnya Itu gampang banget copot Dan ada beberapa part juga Kayak tadi kalian lihat guys Pas gue main-mainin Bagian shoulder-nya Kalo kalian mainin Memang agak sedikit Gampang copot Dan di bagian depan ini guys Bagian ininya guys Iya-iya yang tajam-tajam Depan ini guys Juga gampang copot Oke Gue kasih nilai artikulasinya Adalah 8 dari 10 Mantep juga guys ya So guys Mungkin sekian deh guys Untuk video gue kali ini guys Gimana menurut kalian Tentang si Gundam sana ini guys Oke gak? Oke gak? Tulis di kolom komen guys Gue pengen tau banget guys Setelah kalian nonton video gue ini guys Kalian jadi terhasut Untuk beli atau enggak Dan jangan lupa untuk like kalian Di video gue Dan yang terakhir guys Tentunya apa? Share and subscribe my channel Alright guys So see you in the next video And have a nice day Bye-bye guys Bye-bye guys